Hai Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di channel saya Windus Tiana di video kali ini kita memasak masakan kampung yang bikin kangen kampung ya tumis tempe, soo dan kecambah ya ikutin video ini hai teman-teman dan disini udah ada bahan-bahannya ya disini ada kecambah, ini kecambah hitam yang ada di kampung ya ada tempe yang udah dipotongin panjang seperti ini nanti kita goreng disini ada daun so atau daun linjo ya, ini dari kampung juga ini ada untuk bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai gula pasir garam dan penyedap rasa saori dan juga kecap panis ya, ini simple banget dan enak ya teman-teman, ini tuh makanan yang sederhana tapi nikmat yuk ikutin video ini ya yuk mari kita masak disini saya siram air panas untuk kecambahnya ya biar kulit yang hitamnya itu ngelupas ya tapi gak semua sih karena yang hitam itu juga enak dimasak kita aduk-aduk aja seperti ini nanti berada copot sendiri ya ini tuh udah di kampung dan kita juga goreng untuk tempenya ya teman-teman kita goreng setengah matang aja terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ini ya udah matang semua untuk tempenya dan kecambahnya juga udah dibersihin tapi gak semua ya karena hitamnya juga enak yuk mari kita masak ini udah siap semua dan sekarang kita masukkan bawang putih, bawang merah ini pake minyak yang tadi goreng tempe ya kita masak sampai wangi harum mateng buat teman-teman semua terima kasih yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya ini tuh praktis banget kita masukkan cabainya kita tumis juga sampai wangi harum itu masakan kampung yang nikmat banget ya teman-teman bikin kangen kalau masakan ini buat teman-teman udah pada pernah masak seperti ini belum tempe, kecambah, sama daun linjo ya tuh enak banget sekarang kita masukkan gula jawa sama garamnya ya teman-teman cukupnya aja kita tumis sampai wangi harum seperti ini tinggal ditumis-tumis aja ya teman-teman kita masukkan kecambahnya biar mateng dulu ya kalau disini kecambahnya itu putih ya kalau di kampung tuh kayak gini tuh enak buat teman-teman bagi beda ngapain nih semoga teman-teman semak sehat selalu banyak rezeki ya amin jangan lupa selalu bersyukur kita masukkan tembenya yang udah digoreng ya kita aduk merata aja udah masakan seperti ini udah nikmat aja ya teman-teman jadi masak itu yang kita suka ya dan jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya masakan sederhana tapi nikmat ya teman-teman kita masukkan kecap manis kita masukkan juga sauri buat teman-teman semua semoga video ini bermanfaat ya buat kalian kita masukkan roiko udah kita aduk rata aja nanti kalau udah agak mateng kita masukkan daun sohnya untuk piang terakhir ya semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua udah pernah nyobain belum nih masakan seperti ini tempe kecambah sama daun soh atau daun merinjo ya ini tuh makannya anget-anget enak banget ya teman-teman yang udah pernah nyobain masak ini komen di bawah ya sekarang kita masukkan daun sohnya ini tuh enak banget daun sohnya teman-teman daun soh atau daun merinjo ya kalau di kamu namanya daun soh kalau di sini namanya daun tangkil daun merinjo ya macam-macam namanya kalau di tempat kalian apa namanya ini ya enak banget apalagi dimakannya anget-anget udah kita aduk aja merata seperti ini biar tercampur semua ya teman-teman ini saya potongin seperti ini daun sohnya ya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe semoga video ini bisa membantu bisa bermanfaat buat teman-teman semua udah kita tinggal aduk-aduk aja ini ya enak banget ini deh ini damu mateng ya seperti ini ini damu mateng kita mau sajikan yuk mari kita makan bareng ya teman-teman ini dimakan sama nasi anget enak banget nih ya udah mateng semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa bersyukur untuk hari ini ya teman-teman masakan sederhana pun nikmat banget ya dimakan bareng keluarga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa dicobain ya teman-teman semoga masakan ini bermanfaat jadi inspirasi buat kalian yang bingung mau masak apa terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe bye see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati